Intro Hai, halo sebut semua Selamat datang kembali di Paijo Gaming Apa kabar kalian semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit Dan virus-virus Serta yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya Amin Oke, kembali lagi bersama gue Paijo Gaming Dan masih dalam game yang sama Serta selamat datang kembali dalam seri khusus Export dan import di dalam game GTA San Andreas Dan sekarang kita sudah tiba di episode ketiga Yang akan membahas lokasi dari kendaraan Dari batch kedua Atau papan daftar export nomor 2 Dan sama seperti episode kemarin Dan sebelum masuk ke lokasinya Gue akan terlebih dahulu Menjelaskan jenis-jenis kendaraan Yang menjadi kebutuhan export Serta kendaraan apa saja Export oleh player Sebelum menyelesaikan batch kedua ini Gitu ya Serta yang mau nonton episode lainnya Bisa cek di deskripsi aja Itu ada link videonya ya Dari seri export-import ini Dan seperti biasa juga Siapapun Bagi siapapun yang mau nonton video ini Untuk memberikan like dan subscribe Terlebih dahulu Khususnya bagi yang belum Dan Yang punya instagram Bisa langsung follow instagram Gue di Atpayjogaming Untuk nanya-nanya sesuatu Isu bisa via DM Atau komentar di instagram Dan kalau udah semua Kita langsung masuk aja ke videonya Lokasi dari batch kedua Untuk kendaraan Ini dia Baik Dalam sesi ini Gue akan menjelaskan terlebih dahulu Untuk kendaraan yang dibutuhkan Untuk di eksplor Dalam batch kedua ini Dan kendaraan yang dapat diimpor Sebelum kita menyelesaikan batch kedua Jadi ada dua bahasan Dan disini Untuk kebutuhan ekspor Itu terdapat 10 kendaraan Yang dibutuhkan Untuk di ekspor Dalam batch kedua ini Yang terdiri dari Pertama itu adalah Mobil slam fan Kemudian ada mobil Blitz T-Compact Lalu ada mobil Stafford Kemudian ada mobil Saber Lalu ada motor FCR 900 Motor favorit gue Lalu ada mobil Cita Dan kemudian ada mobil Ranger Serta stallion Dan juga Truck tanker Dan terakhir ada Mobil Comet Ya bagus-bagus kendaraannya Jadi ada 10 kendaraan Dan kemudian Untuk kendaraan Yang bisa diimpor oleh Flyer Sebelum menyelesaikan Sesi kedua Itu kita mulai Dari hari Minggu Alias mobil yang dapat diimpor Kita mulai dari hari Minggu Ini ada mobil Club dengan harga Rp28.000 Ini masih mirip Dengan episode 1 kemarin Cuma ada penambahan Aja Kemudian ada motor Sanchez Dengan harga Rp8.000 Dan juga ada mobil Invernus Dengan harga Rp76.000 Itu dolar Dolarnya San Andreas Kemudian ada hari Senin Ini ada mobil Perennial Dengan harga Rp8.000 Lalu mobil Stretch Dengan harga Rp32.000 Dan juga ada mobil Camper Dengan harga Rp20.800 Kemudian hari Selasa Ada mobil Jester Felzer Dan juga mobil Admiral Dengan harga Rp28.000 Semuanya sama ya Nah kemudian hari Rabu Ada mobil Club Dengan harga Rp28.000 Lalu ada mobil Remington Dengan harga Rp24.000 Dan juga ada mobil Windsor Dengan harga Rp28.000 Ini baru nih mobil ini Nah kemudian hari Kamis Ada mobil Perennial Lagi dengan harga Rp8.000 Dan mobil Monster Dengan harga Rp32.000 Lalu hari Jumat Ini ada mobil Jester Dan mobil Buffalo Dengan harga yang sama Yaitu Rp28.000 Nah kemudian di hari Sabtu Ini ada mobil Patriot Dengan harga Rp32.000 Dan juga mobil Sentinel Dengan harga Rp28.000 Nah kalau di episode 1 kemarin Eh sorry Di episode 2 kemarin Yang ngebahas Blade 1 Itu hanya hari Sabtunya Tidak ada kendaraan Jadi memang sampai hari Jumat aja Hari Sabtunya gak ada Dan sekarang sudah ada Itu artinya ada penambahan Serta kendaraan yang dipajang Di papan impor Juga dapat Di impor Atau dibeli player Itu juga bertambah Banyak gitu ya Dan sepertinya juga Memang ada mobil Monster Dan juga mobil Windsor Yang mana itu baru gitu ya Di dalam Daftar impornya gitu ya Dan sekarang Kita akan langsung masuk aja Ke lokasi dari kendaraan Yang dibutuhkan Untuk diekspor Dalam batch kedua ini Ini dia Oke masih sama Seperti kemarin ya Gue ingatkan kembali Bahwa kendaraan Yang akan gue beritahu Lokasinya Di batch kedua ini Itu hanya langsung Pada titik point Ketika dibutuhkan Untuk diekspor saja Dan tidak gue tunjukkan Screenshot lokasinya lagi Serta selain itu Kendaraan yang dibutuhkan Untuk diekspor ini Itu hanya muncul Satu kali saja Jadi titik point Satu kali ini Jadi kalau kalian cari lagi Ya gak ada gitu Kalian harus impor lagi aja Maksudnya Dan Gak semua juga Yang kayak gini Cuman ada beberapa Kendaraan mayoritas itu Cuma satu kali muncul Di satu titik ini saja Ketika dibutuhkan Untuk diekspor saja Serta tambahan satu lagi Terkadang kendaraan Yang berada di lokasi Yang akan gue sebutkan Atau gue tunjukkan ini Itu kadang ada beberapa Yang terkunci Maka dari itu Buat jaga-jaga Kalian siapkan mobil direct saja Untuk mengambil kendaraannya Dan kemudian Kalian bisa simpan dulu Ke garasi Kendaraan yang terkunci tersebut Karena nantinya Setelah disimpan di garasi Kunci mobilnya itu Akan sudah terbuka Alias mobilnya sudah Gak dikunci lagi Jadi kalian bisa langsung Bawa ke IS terbesin Untuk diekspor Oke Ngerti ya Ngerti Kalau langsung ngerti Kita masuk ke lokasi Dari kendaraan yang pertama Oke Nah Kendaraan pertama ini adalah Mobil slam van ya Sesuai urutannya tadi Jadi slam van ini Merupakan salah satu Mobil low rider pick up Favorit gue Dan low rider terkeren juga Menurut gue Dan untuk lokasinya Ketika dibutuhkan Untuk diekspor Ini bisa ditemukan Di daerah El Corona Los Santos Letak mobilnya ini Itu berada di bagian belakang Pintu dari sebuah bangunan Memang agak Kedalam sedikit Agak nyempil Ini tuh Tempat yang muncul Di dalam misi Los Desperados Dan untuk harga ekspor Dari mobil slam van Itu adalah sekitar 19 ribu dolar Murah sekali Ketika mobil ini Bagus Lalu kendaraan kedua Ini adalah mobil Oblis T Compact Yang merupakan Sebuah kendaraan Berjenis hatchback Dua pintu Yang cukup keren juga Bentuknya Dan untuk lokasinya Ketika dibutuhkan Untuk diekspor Itu berada di Bandara kota San Viro Dan letak mobilnya ini Itu berada di Bagian ujung bandara Letaknya itu Berada di samping Bangunan air traffic control Atau ATC gitu Memang posisinya Agak lumayan Susah terlihat Jadi ikutin gue aja gitu Dan untuk harga jual Atau harga ekspornya Itu adalah sekitar 35 ribu dolar San Andreas Lumayan Lalu kendaraan yang ketiga Itu adalah mobil Yang bernama Stafford Ini merupakan Mobil sedan 4 pintu Yang bentuknya itu Kayak mobil mercy Jaman dulu gitu ya Lekuk-lekuknya itu Kotak-kotak gitu ya Yang sebenarnya ya Biasa aja gitu ya Dan untuk lokasinya Ketika dibutuhkan Untuk ekspor atau enggak Gue lupa ya Apakah mobil ini Selalu spawn disini Atau enggak Yaitu lokasinya itu Bisa ditemukan Di lobby hotel Dari safe game nya CJ Yang terletak di daerah King San Viro Cuman kalau di kunci Sekali lagi siapkan Mobil direct aja gitu ya Dan untuk harga ekspornya Adalah sekitar 35 ribu dolar Kemudian Kendaraan keempat Itu mobil Sabri Atau mobil Bernama mobil Sabri Yang merupakan Sedan 2 pintu Ala-ala American Muscle Yang memang jadi Mobil yang cukup fenomenal Di introduksinya GTA San Andreas Dan untuk lokasinya Sebetulnya mobil ini Itu cukup sering juga Ditemui bersliweran Di kota San Viro Atau di daerah jalanan Jalan Doherty Itu biasanya banyak gitu ya Cuman Kalau kalian buru-buru Itu kalian bisa cari Di tempat parkir Di daerah Garcia Yaitu di deket Tokonya CZero Kadang suka ada Mobil Sabri ini Terparkir di parkirannya Dan untuk harga ekspornya Itu adalah Sebesar Harganya sebesar 19 ribu dolar Lalu kendaraan kelima Itu adalah motor Yang bernama FCR 900 Yang merupakan Salah satu sepeda motor sport Yang lumayan kencang Dan menjadi salah satu Motor favorit gue juga Selain NRG 500 Dan untuk lokasinya Ketika Dibutuhkan untuk ekspor Itu bisa ditemukan Di daerah Roka Escalente Di kota Las Venturas Jadi lumayan jomplangnya Jauh tadi Di San Vero Ini jomplangnya Ke langsung Las Venturas Nah Letak motornya ini Terparkir di halaman Sebuah bangunan gitu Di pinggir jalan banget Jadi memang mudah terlihat Juga dari pinggir jalan Dan untuk harga ekspornya Itu adalah sebesar 10 ribu dolar Lalu untuk kendaraan yang ke-6 Atau mobil ke-6 Itu adalah mobil yang bernama Cita Yang merupakan salah satu Kendaraan sports car Yang cukup keren Dari segi bentuknya Dan juga dari desainnya Namun gue jarang pake Jadi gue lebih sering pake Invernus atau Turismo Dan untuk lokasinya Ketika dibutuhkan Untuk di ekspor Itu bisa ditemukan Di daerah Prickle Pine Kota Las Venturas Dan letak si mobilnya ini Itu berada di sebuah Carport Atau parkiran halaman Dari sebuah rumah penduduk Yang ada di daerah sini Wajar lah Daerah-daerah ini kan Memang daerah orang kaya semua Jadi ada mobil seperti ini Di daerah sini Dan untuk harga ekspornya Itu adalah sebesar 105 ribu dolar Wow mahal sekali Memang mobil ini Lalu kendaraan yang ketujuh Itu adalah mobil yang bernama Rancher Yang merupakan kendaraan SUV berpenggerak Empat roda Yang ukurannya cukup tinggi Dan biasanya Memang kendaraan ini Cukup sering berkeliaran Di sekitaran pedesaan Seperti di daerah Flynn Race Atau Flynn County Dan sebagainya Atau di Red County Pun juga sering Jadi kalian bisa tungguin Aja di jalanan Di daerah pedesaan tersebut Dan kalau udah ketemu Kalian bisa langsung Bawa mobilnya ke Yester Basin Untuk di ekspor Dan harga ekspornya itu Itu adalah sebesar 40 ribu dolar Lumayan Lalu kendaraan yang ke delapan Ini adalah mobil yang bernama Stallion Yang merupakan Sedan dua pintu juga Yang cukup banyak jenisnya Ada yang convertible Ada yang juga Soft top Ada juga yang pake hard top Jadi ada tiga jenis Kalau gak salah Karena gue sudah pernah bahas Mobil ini Dan untuk longasinya Sebetulnya mobil ini juga Cukup banyak berkeliaran Di San Viro Namun kalau kalian nyarinya Butuh untuk di ekspor Itu kalian bisa cari Di daerah Jennifer Hill San Viro Letaknya mobil Stallion ini Ini berada di sebuah Parkiran gitu Dan untuk harga ekspornya Adalah sebesar 19 ribu dolar Murah gitu ya Ya gak murah-murah banget Kalau di convert ke rupiah Ya mahal gitu ya Lalu kendaraan ke sembilan Ini adalah mobil Truck Tanker Yang merupakan sebuah Traktor Head Atau kepala dari Truck Gandeng Dan sekali lagi Sama seperti Ranger Truck Tanker ini juga Sering berkeliaran Di daerah pedesaan Khususnya di daerah Flynn County Dekat rumahnya si Helen Atau biasanya sering banyak Karena deket situ Ada side mission trucking Jadi kalian bisa tungguin Atau cari di daerah pedesaan Itu aja Karena ya Daripada capek-capek Ngapain gitu Dan untuk harga ekspornya adalah Sebesar 35 ribu dolar Lumayan juga Padahal mobil Gak penting-penting amat Lalu kendaraan ke sepuluh Ini bernama Mobil Comet Yang merupakan Kendaraan sports car Convertible juga Yang lumayan keren Dari segi bentuknya Dan memang Lumayan kenceng juga Mobil ini sebentar ya Dan untuk lokasinya Ketika dibutuhkan Untuk di ekspor Itu bisa ditemukan Di daerah Avisva Country Club Di kota San Viro Dan letak si mobilnya ini Itu berada di parkiran Dekat lapangan olahraga Dari daerah Avisva Country Club ini Karena memang Avisva Country Club itu Daerah untuk olahraga gitu ya Dan untuk harga ekspornya Itu adalah Sebesar 35 ribu dolar Namun Angka yang kalian lihat tadi Itu adalah 135 ribu dolar kan Nah kenapa begitu? Jadi ini mirip dengan Episode 2 kemarin Karena Setelah CJ menyelesaikan Ekspor kendaraan Dalam batch kedua Ini akan mendapatkan Hadiah sebesar 100 ribu Nah ditambah dengan 35 ribu Uang dari mobil Comet tadi Makanya tulisannya 135 ribu gitu ya Ngerti? Ngerti lah Masa 135 tambah 100 tambah 35 Jangan tau Dan itu dia Untuk lokasi 10 kendaraan Yang terdapat Di dalam ekspor Batch kedua Dan besok kita akan Masuk ke episode terakhir Dari series ini Yaitu membahas Lokasi dari Batch ketiga Dan perintilan-perintilannya Juga akan dibahas Di batch ketiga gitu ya Oke terima kasih telah menonton Sampai disini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bersama gue Payjo Gaming See you sobat semuanya Dadah Gue ngomongnya agak Pelan Karena ini udah jam 12 malam gitu ya Oke terima kasih telah menonton See you sobat Dadah I guess I deserve this I guess I'll be back to you 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 I guess I'll be back to you